Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Al-Quran, kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama, yaitu libatin Allah. Hari ini saya akan bahas tiga cara yang paling sederhana melibatkan Allah dalam urusan kita secara general. Cara yang pertama adalah menyebutkan Allah di awal, sebut Allah di awal. Jangan lupa menyebutkan Allah di sejak pertama kali kita melakukan satu kebaikan. Misalnya Nabi Musa, sebelum Nabi Musa berda'wah kepada Fir'aun, sebelum Nabi Musa datang kembali ke Mesir dari Jordania atau Madian, hal pertama yang dilakukan Nabi Musa itu adalah meminta petunjuk Allah. Menyebutkan Allah dengan kalimat Rabbi, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, tuntun ucapanku agar dia mengerti apa yang aku katakan, dan beri aku seorang pendamping, seorang teman dalam dakwah ini, dalam perjuangan ini, Harun, saudaraku, jadikan dia sebagai penguat, pendukungku agar kami bisa bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya, agar kami bisa bersyukur kepadamu sebanyak-banyaknya. Nah ini adalah cara pertama melibatkan Allah dalam urusan kita, yaitu dengan berdoa, nge-mention Allah, nge-take Allah, menyebut nama Allah, Bismillah, InsyaAllah, kemudian doa-doa safar, doa-doa sehari-hari, bahkan doa-doa yang sifatnya lebih spesifik, libatkan Allah dengan doa, libatkan Allah dengan menyebut nama Allah, libatkan Allah dengan nge-mention Allah, dan lebih baik lagi kita menyebut nama Allah itu dengan nama-namanya yang mulia, Allah punya banyak nama-nama yang mulia, maka panggillah Allah dengan nama-nama yang mulia itu. Jadi, libatkan Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah, dengan cara berdoa kepada Allah ketika kita awal mengerjakan sesuatu. Ketika kita punya masalah dengan seseorang, langsung libatkan Allah dengan berdoa, dengan menyebut nama Allah, dengan memanggil nama-nama mulia Allah di antara asmaullahil husna. Dan itulah rahasia Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Aisyah mendapatkan pembelaan Allah ketika mereka difitnah, ketika mereka dibuli oleh masyarakat mereka. Apa yang dikatakan Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah ketika awal mendapatkan berita kalau mereka itu sedang difitnah, dibuli, kalau sekarang mungkin di sosial media, hal pertama yang diucapkan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam adalah Aku tidak akan berkeluh kesah kecuali mengadu kepada Allah dan Allah sebaik-baik pelindung atas apa yang mereka ucapkan terhadap Aku. Nah ketika Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam melibatkan Allah dengan lisan, dengan ucapan-ucapan doa, menyebut nama Allah, memanggil Allah, itu Allah langsung terlibat. Sehingga ketika Allah terlibat, terjadilah keajaiban. Apa keajaibannya? Sayyidah Maryam langsung mendapatkan keajaiban, tiba-tiba bayinya bisa bicara dan membela ibunya. Tidak ada satupun yang bisa menolak berita dari bayi tersebut. Akhirnya bersihlah nama Sayyidah Maryam. Sedangkan Sayyidah Aisyah mendapatkan keajaiban, tiba-tiba turun ayat di surat An-Nur, khusus dari Allah untuk membela Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keajaiban jalan keluar dalam masalah kita, ya sebut nama Allah. Itu juga yang dilakukan Nabi Musa kan? Ketika Nabi Musa mentok dengan laut, di belakangnya ada pasukan Firaun, pengikutnya mulai berkeluh kesah, maka Nabi Musa mengatakan, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Pasti Allah bersamaku dan dia akan memberiku jalan keluar. Allah disebut, Allah dipanggil, Allah dilibatkan. Itu juga yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim. Ketika dalam bara api, Malaikat Jibril menawarkan pertolongan, kata Nabi Allah Ibrahim, Amma ilai kafala. Kepada engkau Jibril, aku gak butuh apa-apa. Lalu Ibrahim mengatakan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong dan penjaga. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim nge-mention Allah, Allah terlibat. Ketika Allah terlibat, terjadi keajaiban. Nabi Musa, Allah belah lautan. Sehingga bisa menyeberang seperti jalan tol sampai ke tujuan. Nabi Ibrahim, Allah jadikan api itu bukan padam, tetapi sejuk dan nyaman buat Ibrahim. Semua kita pasti akan mendapatkan hal yang sama. Itu pasti, absolut. Apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, maka sesuatu yang bisa ditiru. Gak ada satupun kisah-kisah Al-Quran yang sifatnya gak mungkin ditiru. Mungkin teman-teman ada yang bilang, Ah, itu mah cuma terjadi kepada para Nabi. Kita kan bukan Nabi. Teman-teman, kalau kita berpikir demikian, kita sama aja mengatakan Al-Quran itu As-Satirul Awalin. Dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Sebuah mitos yang tidak bisa dijalankan. Sesuatu yang sia-sia. Naudzubillah min zalik. Gak mungkin. Astagfirullah. Al-Quran bukan dongeng. Al-Quran bukan mitos. Al-Quran adalah petunjuk. Arti petunjuk bisa dijalankan. Hudan lil mutakin. Petunjuk bagi orang yang taat. Kalau Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dijalankan, cerita-ceritanya bisa ditiru, maka apa yang terjadi kepada Saidah Maryam, bisa terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada Musa, itu pun bisa kita alami. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, kita bisa alami. Semua kisah-kisah keajaiban yang ada di Al-Quran, kita bisa ngalamin itu dengan cara yang sama, yaitu libatin Allah. Hanya bentuknya Allah lebih tahu. Kan gak harus kita bisa membelah laut, kan? Karena inti dari membelah laut itu bukan laut terbelah, tapi sampai ke tujuan. Punya jalan keluar dalam hidup. Itu intinya. Karena kalau kita diberikan kemuliaan bisa laut terbelah, kita gak sebaik Nabi Musa. Mungkin kita akan sombong, kita merasa hebat, kita jadi merasa suci, sehingga kita memperbudak manusia dengan kesaktian kita. Kita gak siap mentalnya untuk diberikan keajaiban seperti itu. Kita gak harus merasakan adegan laut terbelah. Tetapi yang paling inti adalah, kita merasakan keajaiban di mana tiba-tiba jalan keluar itu terbuka di depan kita. Tiba-tiba kita tahu harus kemana. Itu yang paling penting. Kita gak harus mengalami adegan api itu menjadi sejuk. Gak harus. Karena kalau kita masuk ke api, terus kita gak kebakar, bisa jadi kita akan mengundang kemusyrikan di antara manusia, karena merasa mengkultuskan diri sebagai orang suci, orang hebat, sombong. Maka Allah gak memberikan itu pada kita. Beda dengan Nabi Ibrahim yang sholih. Maka yang paling inti dari api itu sejuk adalah, kita terhindar dari berbagai macam kejahatan, keburukan, malapetaka, walaupun kita ada di tengah-tengah ancaman tersebut, karena Allah membela kita. Gitu juga yang dialami oleh Sayyidah Mariam. Gak harus bayi kita bisa ngomong. Tetapi tiba-tiba Allah bisa menjadikan banyak orang membela kita. Bukan hanya bayi yang bisa ngomong, tiba-tiba ada teman membelain kita, netizen bela kita, orang sholih bela kita, orang yang bahkan kita gak kenal tiba-tiba belain kita. Semua itu mudah bagi Allah. Sebagaimana juga mudah bagi Allah untuk menunjukkannya kepada Sayyidah Mariam dan lain-lainnya. Jadi, cara pertama untuk libatin Allah, mention Allah, sebut nama Allah, panggil Allah, hafal asma'ul husna, fahami maknanya, lalu panggil nama-nama itu sesuai dengan masalah kita. InsyaAllah, tips berikutnya akan kita share pada episode yang lain dalam program Libatin Allah. Yuk, kita libatin Allah dalam hidup kita, biar semuanya menjadi mudah, dan gak ada kesulitan setelah Allah terlibat dalam masalah kita. Aneh kalau misalnya kita pengen dapetin dukungan Allah, pengen dapetin pertolongan dan pembelahan Allah, tapi sehari-hari kita tuh berjarak dengan Allah. Terima kasih.